Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2018 pada akhir pekan nanti, Esteban Vizcara akhirnya resmi menyandang status baru sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya Vizcara mengajukan permohonan sebagai WNI sejak memperkuat Sriwijaya FC pada awal tahun 2018. Kini Vizcara yang tengah menunggu terbitnya kartu tanda penduduk semakin termotivasi untuk membawa Laskar Wong Kito meraih gelar juara di Liga 1 musim 2018. Selain itu, pemain kelahiran Argentina ini juga tidak menutup kemungkinan soal peluang dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan resminya Vizcara berstatus sebagai WNI, skuad SFC akhirnya sudah melengkapi kuota 4 pemain asing. Di antaranya 2 pemain asing non-Asia yakni Konate dan Ndiaye serta 2 pemain asing Asia yakni Zalilov dan Yuhyunko. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.